Polri dan TNI nyatakan sikap siap untuk mengamankan jalannya pemilu di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Bersama Pemda beserta seluruh stakeholder yang ada, jajaran kepolisian dan TNI di Batam akan mengawal jalannya pemilu yang aman, damai, dan kondusif hingga ke tempat pemungutan suara. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjenpol Andap Budi Revianto yang didampingi dan lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Al-Arsyad Abdullah saat menjadi inspektur upacara pada apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi pemilu 2019 di lapangan parkir Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batam Kepulauan Riau. Yang diikuti oleh 15.743 peserta. Kapolda juga menyampaikan amanat dari Menteri Bidang Koordinator Politik Hukum dan HAM Jenderal Purna Wirawan TNI Wiranto yang mengatakan bahwa pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak dengan lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Sukses atau tidaknya, perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada. Akan tetapi juga pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang efektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara pemilu akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu. Terima kasih telah menonton!